Yaudude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Winter is coming! Ya, di musim dingin ini yang bahkan Indonesia pun juga kebagian dingin, dingin angin. Duh, paling enak udah nonton film sambil nyinduh coklat panas atau makan Indomie. Apalagi kalau di-sponsorin. Karena sudah memasuki musim dingin, jadi gue mau sharing tentang bagaimana cara membuat foto menjadi musim salju atau bersalju. Simak, Duda. Gua udah menyiapkan foto rumah disini. Langsung aja gua drag ke Photoshop. Control 0. Salju itu identik dengan warna putih. Maka gua akan meminimalisir warna hijau pada foto ini. Untuk menyeleksi sekaligus semua warna hijau dengan menuju tab channel. Dan seleksi channel green dengan menekan Ctrl klik kiri. Kembali ke tab layer. Buat layer baru, gua beri nama Atmos Fill. Dan pastikan foreground dan background defaultnya berwarna hitam dan putih. Sekarang fill dengan menekan Ctrl D-Lab. Sebanyak 1, 2, 3. Nah, kalau udah, Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Dan lihat daun-daun yang berwarna hijau ini seolah-olah sudah tertimpa salju diatasnya. Langkah selanjutnya, warna suhu atau temperatur pada cuaca dingin. Digambarkan dengan warna kebiruan. Jadi klik adjustment layer. Dan pilih color balance. Tune diubah ke highlight. Science, 8. Yellow, 38. Mendekati warna biru. Berikutnya merubah suasananya agar sedikit lebih teduh. Agar tidak terlalu silau. Jadi klik adjustment layer. Dan pilih hue or saturation. Nah, pada lightness, turunkan menjadi minus 10. Nah, sekarang membuat efek saljunya. Efek salju yang sedang turun gue bikin aja. Nggak perlu download. Bikin layer baru. Ubah namanya menjadi snow. Dan fill dengan warna hitam. Tekan alt-delete. Lalu klik filter. Pixelate. Mezzotin. Dan ubah type-nya menjadi coarse dot. Dan oke. Lalu gue akan membuat seolah-olah saljunya ini jatuh dari atas. Dan agak sedikit tertiup angin ke arah kiri. Klik filter. Blur. Motion blur. Angle 75 derajat. Dan distance 6. Klik oke. Tinggal ubah blending-nya menjadi screen. Selanjutnya gue atur sedikit kontrasnya. Klik adjustment. Kurva. Dan atur garisnya seperti huruf S. Sip. Kalau udah, aktifkan layar kurva dan atmosphere. Gue turunkan opacity-nya menjadi 80%. Nah, selesai. Semudah itu dulu deh. Oh iya. Tapi gak semua warna atau tone-nya diubah ke warna biru. Lo juga bisa membuat warnanya natural seperti foto ini. Caranya tambahkan adjustment layer. Dan pilih color lookup. Lalu ubah load-nya menjadi 2 strip. Oke. Gue gabungkan semua layarnya dengan ctrl-g. Ubah namanya menjadi winter effect. Dan gue ubah warna layarnya menjadi biru. Biru. Kalau gak ada biru, pilih aja yang blue. Oke. Mantap-mantap. Sebelum. Sesudah. Sebelum. Sesudah. Jadi gitu deh deh. Sekian monitor ke 44 ini tentang cara membuat foto menjadi musim salju. Jika menurut video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe. Dan seperti biasa, lu bisa negur gue juga di Instagram. Follow aja at nihilproject. Oke dude? Gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayu.